Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 12 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Masmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan Renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami hidupi hari ini. Pada kesempatan ini, hati kami kau siapkan untuk mendengarkan Sabdamu. Semoga Sabdamu yang menyegarkan itu, menguatkan hati dan meneguhkan iman kami kepadamu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 14, ayat 2-10 Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami. Ya Allah kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon jaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku mewatakan puji-pujian kemampuan. padamu, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewatakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Tetapi engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati kau wajarkan hikmat kepadaku. bersihkanlah aku dengan hisau, maka aku menjadi tahir. basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. mulutku mewatakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah memuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. mulutku mewatakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewatakan puji-pujian kepadamu. mulutku mewatakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih telah menonton! Haleluya, 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 Haleluya. roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. ia akan mengingatkan segala yang telah ku nyatakan kepadamu. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, Bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganyaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu. Sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tulus, tapi tidak naif. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saya pernah membaca suatu cerita tentang seorang atlet muda yang karena prestasinya dipuja dan terkoneksi dengan selebritis dan politisi. Dapat dikatakan ia memiliki hidup yang menyenangkan dan gemerlap. Sampai kemudian ia jatuh cinta pada seorang aktris muda dan mereka pun berkencan. Setelah beberapa lama, ia memutuskan untuk meminang aktris tersebut. Tetapi aktris itu menolak dengan alasan warna kulit sang atlet. Aktris itu pun mengakui bahwa ia hanya mendekatinya karena kepopuleran pemuda itu semata. Pemuda itu marah dan mengamuk yang membuatnya sampai masuk penjara. Berawal dari kejadian inilah, pemuda itu berubah menjadi pembunuh yang kejam, yang membenci segala sesuatu yang dianggap cantik oleh masyarakat. Pola kisah seperti ini ada banyak kita temui di berbagai media atau bahkan kehidupan nyata. Seseorang yang dikecewakan, dihianati oleh orang di sekitarnya atau oleh masyarakat, bisa berbalik arah dan menyerang yang bisa saja secara membabi buta. Hal-hal semacam ini biasanya membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ibu, Bapak, Rekan Muda, Saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada Injil hari ini kita disuguhkan nasihat Yesus, yaitu supaya kita para muridnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ungkapan ini sebenarnya cukup mudah untuk ditangkap artinya bahwa kita harus cerdik menggunakan akal kita untuk menghadapi dunia dan di sisi lain hati kita tetap harus tulus agar jangan sampai menjadi licik atau culas. Namun mungkin ada satu hal yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa Tuhan tidak melindungi orang-orang yang tulus? Mengapa kita harus menjadi cerdik seperti ular? Mengapa tulus saja tidak cukup? Dalam kisah yang saya ceritakan di awal renungan ini, kita bisa membayangkan seorang pemuda yang marah pada tata nilai dan anggapan yang ada di masyarakat. Kemarahannya ini benar adanya karena ia diapresiasi hanya berdasarkan warna kulitnya saja dan selebihnya malah popularitasnya yang dimanfaatkan oleh sang aktris. Namun di sisi lain, bisa dikatakan ia terjatuh dalam lubang kekecewaan itu karena kenaifannya sendiri. Ia lupa tatanan masyarakat saat itu. Ia terbuai dengan segala puja-puji yang ia dapatkan setiap hari sehingga lupa dengan identitasnya sendiri. Begitu pula yang akan terjadi pada orang yang hanya mengandalkan ketulusannya semata. Ia merasa karena ia tulus, maka hal yang baik akan terjadi padanya. Tapi kenyataannya, dunia tidak sebaik itu. Orang lain justru bisa memanfaatkan orang yang tulus dan cenderung lugu. Ketulusan saja hanya akan membuat seseorang menjadi naif dan orang yang naif bisa terus-menerus dikecewakan karena kita tinggal di dunia yang dipenuhi oleh pemikiran dan keinginan orang per orang yang berorientasi pada egocentris masing-masing. Dunia dipenuhi oleh akal bulus, manipulasi, keserakahan, dan seterusnya. Yesus pada Injil hari ini mengingatkan kita para murid untuk realistis dan tidak membodohi diri sendiri dengan menjadikan ketulusan sebagai alasan. Padahal mungkin saja kita yang kurang jeli membaca situasi. Walau demikian, tentu kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi orang-orang yang tulus. Tapi itu bukan berarti kita hanya terus menjadi naif. Pemikiran dan cara pandang kita sewajarnya bertumbuh, sejalan dengan pertumbuhan iman kita kepada Allah. Di sisi lain, iman yang kuat adalah iman yang ditempa dan tahan uji. Ujian bagi iman kita adalah juga ujian bagi ketulusan kita. Dan orang yang benar-benar tulus tidak akan pernah kecewa pada apapun. Nasihat Yesus supaya kita cerdik adalah juga suatu peringatan bagi kita untuk menggunakan akal budi yang dianugerahi Allah kepada kita. Dan satu hal yang menjadi paling penting dari semua adalah bahwa roh kudus senantiasa menyertai seluruh keberadaan kita sehingga kita dimampukan untuk menanggulangi segala yang harus dihadapi. Janganlah kalian kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Injil hari ini merupakan suatu peringatan dari Yesus tentang bagaimana sifat dunia tempat kita hidup. Di sisi lain, Yesus memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai muridnya dalam menghadapi dunia yang seperti ini, sekaligus memberikan pengharapan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan siapa yang bertahan dalam iman sampai akhir akan selamat. Marilah berdoa. Allah yang maha kudus, terima kasih untuk firmanmu hari ini yang mengingatkan kami bahwa engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala kesulitan di dunia ini supaya kami pada akhirnya bisa mengecap keselamatan sejati yang datang hanya dari engkau. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Juru Selamat menikmati. Dalam nama Bapak dan Putra dan Juru Selamat menikmati.